meningkatkan tekad dan ketabahan rakyat Yaman, dan angkatan bersenjata mereka yang berani, melanjutkan, dan meningkatkan dukungan mereka terhadap Gaza. Kata jurubicara Houthi, Muhammad Abdul Salam melalui laman sosial media 10. Tak dirinci kapan Houthi akan mulai mengintensifkan serangan balasan ke Israel, namun jurubicara YF, Jenderal Yahya Sari, mengatakan bahwa pasukannya tengah mempersiapkan diri untuk perang panjang dengan Israel hingga adresi berhenti dan pengepungan terhadap Gaza dicabut. Meski total pasukan Houthi tak sebanyak angkatan tempur Israel, namun Houthi mengklaim bahwa pasukannya memiliki sejumlah senjata canggih untuk menyerang musuh-musuh mereka menurut situs Combating Terrorism Center. Kelompok ini meluncurkan serangkaian sistem senjata canggih setahun usai menguasai Yaman atau sejak tahun 2015 dengan bantuan dari Iran. Tak hanya itu pemerontak Houthi di Yaman, memiliki berbagai jenis persenjataan dari roket, drone hingga rudal. Jenis-jenis rudal yang kerap digunakan kelompok Houthi di antaranya rudal tanken yang memiliki jangkauan kurang lebih 500 km, dan rudal Coriseto, sebuah rudal jelajar yang mampu mengenai target di darat maupun di laut. Selain senjata di atas, Houthi turut mengembangkan sekitar 30 stasiun pengawas pantai Speedgo, drone, dan radar maritim ke kapal yang berlabuh untuk menciptakan solusi penargetan serangan, menandai adanya peningkatan kekuatan dalam menghadapi serangan musuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.